Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Kalau yang bisa mengaktifkan video, aktifkan ya, biar kelasnya nggak terkesan sedih sekali. Kemarin saya sudah memberikan Anda challenge untuk mencoba GitHub, walaupun mencobanya masih mencoba isinya. Masih hanya mengedit satu file CSV seperti itu. Gimana pengalamannya? Seru? Seru nggak? Seru Pak. Takut salah. Yang hilangin file, apa kabar? Saya sih ketawa-ketawa aja ya pas lagi dihilangin itu. Ketawa. Itulah yang akan terjadi nanti ketika kalian bekerja secara tim di pengembangan software. Itu baru satu file lho. Misalnya Anda hanya mengedit satu file. Kebayang nggak nanti satu proyek ada banyak file, terus teman Anda secara tidak saja menghapus file-nya. Sebetulnya secara kemarin itu kurang tepat ya. Temannya ngebuat lagi file-nya baru. Dan tinggi lagi, commit lagi. Tidak boleh begitu. Harusnya tinggal check out aja. Jadi ada konsep namanya check out. Check out itu untuk kita merupakan commit. Jadi kita akan kembali ke commit yang sebelumnya. Sehingga nanti file-nya pun juga akan dikondisikan isinya berdasarkan commit terakhir sebelum dia commit yang gagalnya. Nah, disitulah gunanya GitHub. Disitulah gunanya Git. Disitulah gunanya versioning control. Kita punya versi-versi, dimana versi-versi yang kita simpen itu adalah versi-versi yang running established atau berjalan dengan baik. Sehingga ketika kalian mengupgrade atau mengupdate sesuatu di dalam projeknya dan ternyata gagal, kalian bisa rollback kembali. Dan disitu pula enaknya ketika kita pakai gitu, kita bisa kolaborasi dengan teman untuk bisa dalam hal ini ngoding dalam satu buah projek yang sama seperti itu. Nah, pengalaman seperti itu dilanjutkan. Saya rasa kan juga ada beberapa tugas yang memang terkait masalah bikin program ataupun juga bikin software, terutama nanti di mata kuliah ini ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk menggunakan GitHub dan seterusnya. Dan sekali lagi, GitHub itu bukan hanya untuk software, tapi bisa juga untuk dokumen. Itu sih konsepnya. Nah, oke. Challenge kemarin belum saya rekap, jadi silakan saja. Teman-teman sekarang fokus saja ke minggu kedua. Jangan pedulikan dulu, belum ada daftar diri yang saya rekap. Nanti tenang saja, kalau ada saya sudah pasti umumkan seperti itu. Nah, kita masuk ke minggu kedua. Secara silabus atau kontrak yang saya berikan di awal, maka materi yang hari ini saya sampaikan adalah tentang model proses pembangunan perangkat lumi. Nah, kenapa kita harus belajar bab yang ini? Kenapa kita nggak langsung saja, apa istilahnya ya, langsung menyelami sebetulnya proses pembangunan perangkat lumi seperti apa? Nah, jadi sebelum teman-teman nanti meng-capture satu persatu proses dalam pembangunan perangkat lumi, ya teman-teman harus tahu dulu prosesnya apa. Kayak kemarin ketika saya tanya ke teman-teman, boleh nggak saya buat langsung coding? Ya, ketika kita belum belajar RPL, jawabannya pasti boleh. Tapi ketika kita sudah belajar RPL, ada proses yang harus dilewati sebelum dan sesudah kita meng-coding. Atau dalam hal ini kita sebut dengan implementasi perangkat lumi. Nah, sebetulnya, perangkat lumi itu urutan prosesnya mau di mana-mana sama. Namanya kita sebut sebagai SDLC, atau Software Development Life Cycle. Di mana kalau teman-teman lihat di slide yang saya berikan, itu ada kata SDLC, dan SDLC itu menggambarkan urutan proses. Dan namanya juga ada siklus, ada cycle. Siklus ini artinya berulang. Ada suatu perulangan yang terjadi di dalam si proses tersebut. Nah, proses secara umumnya apa sih? Ini yang bisa lengkap teman-teman lihat ini. Tapi yang secara umumnya, itu kita mulai dulu dari perencanaan. Namanya kita mau bikin software, dan software itu pasti dibungkus dalam sebuah proyek. Ini ada proyek bikin software. Nah, kita perencana dulu. Kita bikin timnya, kita bikin dulu kira-kira lingkup proyeknya seperti apa, biayanya berapa, dan seterusnya. Itu di tahap planning atau perencanaan. Setelah kita tahu kira-kira perencanaan yang baik seperti apa, timnya sudah terbentuk, baru tahap adalah kita rekayasi kebutuhan, requirement engineering. Di mana teman-teman nantinya melihat kira-kira pengguna, teman-teman itu butuh software seperti apa. Di sini juga lah yang kemarin saya bilang, bahwa sudah belajar, itu bukan hanya nerima input dari pengguna, tapi teman-teman juga diharapkan punya landasan teknik yang baik untuk bisa melihat keseimbangan kebutuhan pengguna dengan teknik di lapangan. Jangan sampai nanti misalkan kayak kemarin guna minta suatu website yang mengandung transaksi atau pembayaran, tapi nggak mau pakai login. Nah, itu jelas tidak masuk akal, karena memang kalau kita mau melakukan pembayaran di dalam sebuah website, ya pasti harus ada autentifikasi user seperti itu. Dan salah satu bentuknya adalah login. Nah, itu bisa teman-teman bantah. Nah, nanti itu semua terjadi di rekayasi kebutuhan. Di rekayasi kebutuhan juga, itu ada orang yang menyatukan, sebetulnya ada orang yang menyatukan, ada orang yang bisa. Ada orang yang bilang bahwa rekayasi kebutuhan itu juga sekaligus memodelkan kebutuhan. Jadi, kayak teman-teman nih, saya melihat kira-kira sistem ini nanti akan butuh data seperti apa. Nah, di dalam rekayasi kebutuhannya, sekaligus dia akan membangun model datanya. Contoh, IRD. Yang teman-teman sudah pernah pajar kan IRD dan normalisasi ya, antara dua itu. Nah, itu sekaligus dibentuk di requirement engineering, atau rekayasi kebutuhan. Tapi ada juga referensi yang mengatakan itu merupakan konseptis, yang kita sebut dengan analisis kebutuhan perangkat lunar. Jadi, rekayasi kebutuhan itu fokus bagaimana kita getting the requirement for the user. Kemudian, di dalam tahap analisisnya, kita fokus bagaimana model kebutuhan tersebut menjadi sebuah model software. Supaya nanti kita bisa membayangkan garis besar atau blueprint dari setakat anak yang kita melakukan itu seperti apa. Nah, nanti biasanya di tahap analisis, teman-teman membangun IRD. Kemudian, kalau kita pakai pendekatan proses oriented yang dipajari di IRD1 ini, teman-teman akan membuat model fungsionalnya. Nanti kita pakai namanya data flow diagram dan segala macam. Nah, setelah itu, kita punya model mentah berupa model analisis, barulah kita melakukan perancangan. Perancangan di sini, sekali lagi, saya tidak ingin teman-teman membuat perancangan itu hanya perancangan UI maupun UX. Perancangan software itu luas. Data itu dirancang, tampilan itu dirancang, experience pengguna dirancang, prosedural ataupun juga logika di dalam, fungsinya itu juga dirancang. Ya, itu yang akan banyak sekali dirancang. Kemudian infrastruktur, tempat di mana nanti software tempat-tempat berjalan, itu pun juga dirancang. Jadi, jangan sekali lagi teman-teman mengkotong bahwa merancang lungah itu sama dengan merancang UI dan UX, atau merancang desain interaksi. Itu jelas statement yang salah. Kemudian setelah kita desain, kita akan merasakan model yang jauh lebih dekat ke arah solusi. Di situ nanti teman-teman bisa melihat model yang jauh lebih rilu, di mana nanti dari model tersebut untuk bisa dipindahkan ke dalam programming language, ataupun juga kepada teknologi yang lain, misalkan seperti DBMS atau database management system, itu jauh lebih mudah. Nah, baru sesudah kita merancang, kita akan develop atau mengimplementasi si software-nya. Ya, kalau ini mau dijelas, kita melakukan programming di dalam suatu programming language, lalu kita membuat solusi berdasarkan hal itu. Kalau database, berarti kita buat di dalam DBMS, tergantung DBMS yang teman-teman keken nanti seperti apa. Kemudian kalau sudah, ya tinggal kita berbicara misalnya ujian. Nah, kita uji apakah kita membangun software yang palit, apakah semua kebutuhan itu sudah terverifikasi dengan baik, nah baru setelah itu kita meminta dapat user update si software yang kita bangun itu sudah bisa diterima oleh dia atau tidak, yang biasanya kita sebut sebagai user acceptance test. Setelah itu baru kita deploy. Deploy itu artinya memasang atau meluncurkan software teman-teman itu ke lingkungan pengguna, supaya pengguna itu bisa mulai untuk menggunakan software yang teman-teman bangun. Kemudian di tahap terakhir dari SDLC adalah mental, sebuah perawatan dari pengguna. Di mana pengguna ini itu memastikan bahwa ketika ada bug yang masih belum ketahuan di tahap-tahap sebelumnya, itu bisa nanti diperbaiki sedikit demi sedikit, ataupun juga teman-teman bisa melakukan update yang tidak major, maupun yang sifatnya major, bergantung. Jadi mau yang besar, mau yang tidak besar. Contohnya minor update itu kalau misalkan kalian tuh install software, 1.1, 1.2, nah itu biasanya minor. Ubahannya tidak terlalu kentera. Tapi kalau berubahannya major, biasanya dari 1.1, 1.2, tiba-tiba major nih, langsung 2.1. Artinya dari 1 ke 2 major ya, besar gitu perubahannya. Kalau di ofis, dari ofis 2016 ke ofis 2019, itu major. Tapi kalau 2016, misalkan update SPS2, misalkan seperti itu, nah itu masih hitungannya minor. Dan bahkan ketika teman-teman merasa bahwa software yang teman-teman itu sudah tidak bisa lagi diupdate untuk bisa mengikuti perkembangan zaman, makanya teman-teman akan memutuskan bahwa ayolah kita bikin versi yang barunya, sementara versi yang lama kita tinggalkan. Nah itu juga termasuk dalam tahap maintenance. Mempensiun, terangkat lunak, itu termasuk dalam tahap maintenance. Nah kalau sudah maintenance gimana? Ya namanya juga siklus, balik lagi ke awal. Kita planning lagi, kita rekayasi kebutuhan lagi, dan seterusnya. Itulah SDLC. Inilah proses. Kalau teman-teman mau membangun pernak dengan baik dan benar, apakah ketika kita nge-develop langsung tanpa melakukan yang lain itu disebut? Tergantung perspektifnya. Kalau teman-teman belajar dari ilmu ini, ya kita tidak bisa bilang bahwa itu membangun software. Karena membangun software yang benar ya harusnya begini. Seperti itu. Nah, yang jadi inti dari bab ini sebetulnya SDLC, Nah, tapi kalau kita nanti melakukan SDLC di sini, di dalam sebuah software house, ataupun juga di dalam apa ya, kayak semacam startup seperti itu, ada tekniknya, ada gaya yang unik untuk menjalankan si SDLC ini. Walaupun sepertinya tahapannya adalah tahapan dari SDLC ini. Ada cara-cara, mekanisme yang membedakan menjalankan SDLC di perusahaan ini dengan di perusahaan yang lain. Nah, cara ataupun juga teknik untuk menjalankan ini, SDLC, itu kita bisa sebut sebagai model proses. Nah, ini yang saya ingin ceritakan ke kalian. Jadi, intinya model proses itu apa ya? Cuma cara seorang tim pengembang untuk menjalankan si SDLC-nya. Ada yang gayanya, misalnya saya mah pokoknya lurus-lurus aja, jadi saya harus menunggu dulu satu keapan beres, baru ke keapan berikutnya. Ada yang satu keapan beres, tindak ke keapan berikutnya ternyata sudah salah. Di keapan yang sebelumnya, sudah stok dulu ke duanya, ke satunya perbaiki dulu. Ada yang satu ke keapan dua, keap duanya ternyata kesalahan di keap satu. Ada yang jalannya paralel. Jadi, yaudah, lo ngebetulin keap satu, tapi keap dua gue tetap ke jalan. Nah, ada yang gayanya macam-macam seperti itu. Nah, kalian bisa pilih mau yang mana. Tapi setiap model proses itu punya its own consequences. Jadi, kalian harus bisa paham konsekuensi positif maupun negatif dari si model SDLC ini. Biasanya berhubungan dengan apa jumlah orang dalam satu timnya. Ada proses yang butuh sedikit jumlah orang dalam satu timnya, ada yang butuhnya banyak. Kemudian yang kedua, dari segi waktu perembangan. Ada yang SDLC cocoknya untuk waktu perembangan yang kecil, ada yang cocoknya untuk perembangan jangka panjang. Sudah lagi berdasarkan kalau rentang waktu oke, pembagian timnya juga berpengaruh skala. Skala dari software-nya. Apakah software-nya itu software kecil, software yang sifatnya kecil, atau software yang besar, software sedang. Nah, itu nanti teman-teman pilih model prosesnya berdasarkan hal tersebut. Walaupun nanti ketika kita masuk ke dalam lingkungan startup atau software house, tentunya SDLC atau model proses yang dipilih untuk menjalankan SDLC ini, itu akan berdasarkan dari si tim pengembang yang ada di dalam software startup ataupun software house itu. Nah, ada model proses apa saja, sebetulnya teman-teman sudah bisa baca. Saya hanya membahas poin pentingnya saja. Jadi, di awal model proses SDLC itu kita mengenal hanya tiga. Ada yang kita sebut dengan generic proses model atau model proses. Apa saja yang generic? Ada linear, ada iteratif, dan ada evolutionary. Bedanya apa? Kalau linear, berpikirnya adalah saya menjalankan SDLC. Ini SDLC, walaupun mungkin dirangkum ada lima. Teman-teman bisa bebas saja nanti melihatnya. Nah, ini lima ini. Ataupun juga model proses yang tadi saya sebutkan jauh lebih banyak tadi, itu dijalankan secara runut. Artinya satu beres baru boleh ke yang lain. Dan seterusnya. Kalau misalkan nanti ada perubahan kebutuhan, misalnya tiba-tiba, eh saya tuh mau nitipin ini. Tadi saya lupa untuk bilang bahwa saya butuh supernya kayak begini. Nah, itu akan dibentuk menjadi sebuah proyek lain. Jadi, satu proyek hanya satu siklus. Satu siklus SDLC. Nah, itu namanya linear. Sementara koliteratif, bedanya adalah sebuah proyek software itu bisa punya biasanya satu siklus, tapi dalam satu siklus ini, ketika misalkan terjadi suatu hal yang perlu diulang, maka tim pembang ini boleh mengulang di tengah siklus. Jadi, misalkan di tahap komunikasi, udah beres, dia masuk ke planning, di planning, masih ada yang kurang di tahap komunikasi, maka dia ketika kita pakai model proses yang itu diperbolehkan untuk kembali lagi ke tahap sebelumnya. Nah, apa bedanya sama evolutionary? Evolutionary kebalikannya. Bisa terdiri dari beberapa siklus dalam satu proyek, tapi ketika ada perulang proses, misalkan dari planning ke modeling, modeling kreatifnya, balik lagi ke planning, dia nggak boleh balik di tengah siklus. Dia harus menyelesaikan dulu satu siklus, baru dia ulang lagi. Nah, tentunya ini bawa ciri H. Skala linear, udah jelas. Namanya juga runut. Berarti perubahan kebutuhannya diusahkan ini. Maka skala software yang kita boleh, yang sebaiknya memang dikembangkan pakai linear adalah yang kebutuhan software-nya sudah sangat jelas. Skala software-nya kecil, timnya juga kecil. Bahkan biasanya kalau kalian ngerjakan skripsi, kan skripsi itu satu orang ya, yang analisisnya kalian, yang desainnya kalian, yang ngerancangnya kalian, yang nguji kalian, nah itu mau tidak mau berarti pakai linear proses model. Karena memang cocok untuk yang skala timnya perorangan sampai tim kecil. Tim kecil itu biasanya 5 sampai 10 orang. Iteratif, ya. Skalanya makin bisa membesar, tapi sedang. Kemudian juga jangka waktu untuk kembangkan strukturnya tidak sangat sempit waktunya. Kemudian juga timnya membutuhkan tim yang lebih besar dibandingkan linear. Tapi, evolutionary ini yang paling besar kebutuhan timnya, dan memang skala software-nya misif. Misif itu artinya digunakan oleh banyak orang, fiturnya juga banyak, dan seterusnya. Contoh kayak gimana sih evolutionary? Kayak Microsoft, Windows, Office itu ya. Kalau yang kayak macam operating system. Itu kan fiturnya banyak. Nah itu biasanya kita pakai namanya evolutionary. Nah nanti ciri khas dari masing-masing ini bisa teman-teman pelajari lebih lanjut. Nah dari tiga ini, iteratif, linear, maupun evolutionary, dia punya turunannya. Jadi linear itu ada turunannya, iteratif ada turunannya, evolutionary ada turunannya. Nah turunannya kita sebut sebagai preskriptif model proses. Apa saja teman-teman bisa lihat di slide yang ini. Tentunya masing-masing preskriptif model ini, contoh ini ada waterfall, V-model, kemudian untuk iteratif ada yang sekian, dan seterusnya teman-teman bisa baca sendiri, itu punya ciri khas yang sama dengan si generic proses modelnya. Contoh waterfall. Tadi waterfall kan dia menganut yang linear model. Berarti sama, dia harus runut, nggak boleh ngulang, dan seterusnya. Ciri khasnya apa nanti teman-teman bisa lihat dan pelajari secara mandiri, kira-kira sama nanti waterfall, dan perbedaannya dengan V-model itu seperti apa. Nah intinya juga skala softwarenya juga harus kecil, kebutuhannya udah jelas, dan perubahannya seminim mungkin, itu ciri khas dari linear model, itu pun dibawa ke waterfall dan V-model. Begitu pun yang lain. Bedanya apa, ya kalian bisa cari satu persatu, saya tidak akan jelaskan secara rinci, karena sudah ada di slide, dan kalau teman-teman butuh bahan bacaan lanjut, itu juga bisa mencari lagi nantinya. Yang ingin saya tekankan adalah, bahwa ada model yang sekarang sedang tren sekali, dan tren ini yang dijalankan oleh beberapa startup, maupun juga software house. Mungkin teman-teman pernah dengar kata scrum, nah scrum itu ada sebuah lagi metodologi, atau model proses juga, dia juga namanya model proses, jadi scrum itu dalam model proses, kalau dari segi software engineering, tapi kalau dari segi scrum itu sendiri, biasanya kita sebut sebagai framework, atau perangka kerjanya. Nah, si scrum ini, itu termasuk salah satu model proses yang sifatnya agile. Jadi, kita bisa membentuk iteratif yang sifatnya agile, linear yang sifatnya agile, dan seterusnya. Nah, agile ini adalah, kalau menurut aku itu kayak semacam add-on ya, kayak kalian installin Google Chrome, lalu kalian installin add-on, nah add-on itu jadi tambahannya. Jadi, bumbunya, topping-nya lah, kalau misalkan kita bisa sebut. Nah, topping inilah yang nantinya bisa menambah, dalam menjalankan proses SDOSI tadi. Nah, yang akan kita bahas sebetulnya di minggu depan, secara singkat, karena memang harusnya ada simulasinya ya, kalau dari silabus, cuma karena kita terbentur di daring, saya sudah mencarikan alternatifnya, jadi nanti teman-teman bisa nonton video simulasinya. Tapi untuk simulasi yang lengkap, memang ada yang harus teman-teman bayar, tapi itu pun juga sifatnya opsional, saya nggak minta teman-teman langsung bayar, tapi saya sudah carikan yang murah, jadi ada tiga kursi yang saya buka, dan saya sudah buka untuk minggu ketiga materinya, yaitu yang Scrum. Di situ saya tambahkan satu link untuk menuju kursi yang gratis, jadi teman-teman bisa belajar dulu yang dari gratisnya. Nah, kalau teman-teman lebih lanjut, saya ingin tahu, ini melaksananya kayak gimana ya? Kalau saya kerjain software development itu pakai kursi kayak begini, itu nanti cara nimpusnya gimana ya? Nah, itu bisa ada teman-teman yang suka yang link berbayar. Saya pilihkan harganya ada yang Rp129.000, satu kursinya, itu ada banyak kursinya ya. Di Udemy ada yang harganya Rp309.000. Bangga teman-teman silahkan pilih, tidak mau, tidak salah. Saya juga tidak bisa memaksa teman-teman taksi jadi list-up gitu. Cuma kalau teman-teman taksi jadi list-up gitu, sudah seperti itu. Nah, itu sih intinya. Nah, ini teman-teman bisa lihat gambar-gambarannya, setidak memberikan apa yang komplit itu, agar teman-teman nanti bisa belajar seorang diri. Di sini saya juga berikan beberapa video, ada prototyping, prototyping itu ada tiga macam, dan seterusnya. Nah, itu juga teman-teman bisa pelajari, kemudian spiral, dan seterusnya. Ini penjelasannya banyak sebetulnya, teman-teman tinggal cari di materi-materi yang lain, atau referensi-referensi yang lain. Itu saja si intinya. Oke, sampai sini dulu, sebelum saya lanjut ke menjawab pertanyaan di LMS, ada pertanyaan dulu atau tidak? Silahkan. Yang mau bertanya, boleh langsung aktifkan suara. Jadi, inti dari materi ini, teman-teman bisa tahu proses lengkap membangun software seperti apa, kemudian proses tersebut bisa dimacem-macemin, dimacem-macemin itu artinya dijalankan dengan beraneka ragam gaya, nah gaya-gayanya itu kita sebut sebagai model proses. Nah, model prosesnya utamanya tiga tadi. Ada linear, iteratif, dan evolutionary. Bedanya apa saya sudah jelaskan tadi secara singkat. Nah, dari tiga itu diturunkan lagi, dan dari penurunan-penurunan tersebut bisa dibumbui dengan namanya agile metodologi. Salah satunya yang mungkin teman-teman bakal pelajari nanti adalah scrum. Jadi, agile metodologi itu kayak macam toppingnya ya. Ini bisa iteratif, tapi iteratifnya dibikin lebih agile. Agile itu kan lincah, lebih cepat gitu. Bagaimana cara bikin cepatnya? Ya, nanti ada caranya. Tergantung metodologi yang teman-teman gunakan. Ada scrum, ada macam-macam ya. Jadi, silakan nanti kalau teman-teman mau pelajari lebih lanjut, ya di minggu berikutnya. Oke? Tidak ada, berarti kita langsung lanjut saja ke pertanyaan di LMS ya. Saya buka dulu sebentar. Kalau bisa, teman-teman mengaktifkan video, silakan mengaktifkan video. Sudah masuk ke sesi diskusi. Segini terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke. Oke. Ada pertanyaan, apakah untuk membangun sistem atau perangkat unak harus menggunakan SDLC? Jawabannya, kalau Anda ingin dibilang sebagai seorang software engineer yang benar dan baik, ya silakan jalankan SDLC. Karena kalau ingin menjalankan ilmunya dengan benar, ya jalankan SDLC. Bisa tidak membangun perangkat unak, nggak pakai analisis dulu, nggak pakai rekayasa kebutuhan dulu, ngarang-ngarang saja kebutuhannya? Ya, jadi software, betul. Jadi, cuman apakah itu bisa dibilang cara membangun software yang benar atau baik? Ya, tentunya tidak. Jadi, kalau saya lebih senang dengan bilang bahwa SDLC itu wajib dijalankan kalau teman-teman mau menjalankan proses pembangunan perangkat unaknya dengan baik. Kemudian berikutnya, berdasarkan slide software development cycle dan sumber lain di internet yang saya baca, ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, yaitu lebih efisien mana antara metode RAD atau rapid application development, kalau nggak salah ya, atau waterfall, atau sama saja namun ada kondisi khusus dalam penggunaannya. Oke. Tadi saya bilang bahwa model proses itu berangkat dari tiga. Dari linear, iteratif, maupun evolutionary. Saya akan bahas dulu. RAD atau rapid application development itu masuk ke yang iteratif. Jadi, dia termasuk dalam model yang sifatnya iteratif. Dia boleh mengulang walaupun siklusnya belum selesai. Sementara waterfall itu sifatnya linear. Mana yang lebih efisien? Tidak ada yang lebih efisien. Semuanya tergantung dari yang tadi teman-teman, yang tadi saya jelaskan contoh, skala softwarenya gimana besar. Kemudian kemungkinan perubahannya besar atau tidak. Jumlah timnya gimana. Skala proyeknya segimana. Waktu rentang waktunya gimana. Biayanya gimana. Nah, itu yang juga jadi perhatian ketika kita memilih model proses. Mungkin saja, waterfall bisa lebih efisien ketika software yang mau dibangun kebutuhannya sudah jelas banget dan perubahannya minim. Contoh, misalnya teman-teman bikin sistem informasi pendaftaran anggota perpustakaan. Yang tidak perlu pakai RAD, pakai waterfall juga bisa beres. Dan bahkan teman-teman bisa melakukan SDLC-nya setor. Sendirian. Nah, itu bisa pakai waterfall. Tapi ketika kita membangun software yang sifatnya besar. Misalnya kayak perwalian. Kalian kan baru saja perwalian nih. Nah, bayangin fitur segitu banyaknya, itu kan pasti banyak orang yang saling berkomunikasi dan terkait. Dan perubahan kebutuhannya pun juga besar. Artinya tiba-tiba ada kebutuhan yang, atau perubahan aturan yang terjadi, nah itu juga akan mengucapkan kebutuhan yang ada. Nah, tentunya kita akan tidak bisa mengikuti perubahan tersebut apabila kita pakai waterfall. Ya, mau nggak mau kita pakai yang RAD. Dalam kasus ini ya pertanyaannya. Jadi, benar-benar ada kondisi yang tadi teman-teman tanyain ini, ada kondisi, ataupun juga ada parameter yang teman-teman harus perhatikan. Dan parameternya tadi saya sudah sebutkan. Tuh, bagus pertanyaan nih. Saya senang. Kemudian, umumnya digunakan untuk membuat apa? Ini pertanyaannya nggak jelas sekali ya. Alfie bisa bantu diperjelas pertanyaannya? Umumnya digunakan untuk membuat apa? Maksudnya gimana? Jadi, karena nggak tahu gitu, Pak. Nggak, ini umumnya. Umumnya tuh umum apa? Membuat apa gitu, Pak? Aplikasi atau apa gitu, Pak? Apanya? Model prosesnya atau SDLC? SDLC-nya, Pak. Kalau SDLC untuk membangun software, udah gitu aja. Jelas, SDLC untuk membangun software. Apapun jadi software-nya, itu pakai SDLC. Tapi kan nanti si SDLC ini ada model prosesnya. Model prosesnya tadi saya sudah sebutkan ya. Kira-kira cocok digunakan untuk yang seperti apanya. Apabila di setiap tahapan ada salah satu tahapan terjadi kesalahan, apa yang akan terjadi? Ya, tergantung model prosesnya. Kalau Alfie pakai yang istilahnya iteratif, ya bisa langsung diulang. Nah, diulangnya ini bisa paralel atau bisa runut. Jadi, berarti dulu, saya jalankan dulu kebahannya. Nah, itu bisa ganti dari model proses yang Alfie pilih nantinya. Dan apa yang harus dilakukan? Ya, pasti harusnya diperbaiki ya. Banyak kesalahan. Oke, pada masa pandemi saat ini pasti banyak kegiatan yang menjadi terganggu. Banyak juga para pengembang software yang biasanya banyak berintasi untuk bertukar ide dan pikiran akhirnya harus bekerja di rumahnya masih sama-sama. Pertanyaannya adalah model proses yang efektif untuk membangun sebuah software di masa pandemi. Saat ini yang memang harusnya kita work from home. Apapun model prosesnya itu bisa dioptimasi sebetulnya. Tidak harus misalkan kalau pandemi berubah menjadi scrum atau kalau pandemi harus berubah menjadi ini. Enggak. Karena efektivitas itu tergantung lagi dari seberapa major atau seberapa hebat timnya. Pakai scrum, tapi timnya belum major juga agak susah ya nantinya. Seperti itu. Nah, mungkin untuk optimasinya, sebetulnya kalau teman-teman bilang bahwa software developer itu selalu kumpul, berinteraksi. Enggak loh. Justru sebelum pandemi, kerjaan yang sering dilakukan oleh repot itu sepatutnya adalah software development. Software development itu banyak sekali yang developernya itu kerjanya di masing-masing rumah atau repot. Bukan beda provinsi ya. Yang satu Jakarta, yang satu di Jawa Barat, Bandung. Itu bisa. Membangun software tools kolaborasinya juga banyak. Jadi tidak tergantung hal itu. Cuma memang kalau ditanya apakah dengan menggunakan agile metodologi kita menjadi lebih efektif secara waktu? Iya. Jadi, saya tidak bilang bahwa mana model proses yang lebih baik, tapi mungkin dengan bumbu agile metodologi itu bisa jadi jauh lebih efisien secara waktu. Lebih tepatnya begitu. Pertanyaan berikutnya, Pak, di dunia software engineering, model proses DLC yang paling saya digunakan yang mana sudah pasti tahu lah kalian, waterfall lah itu. Karena apa ya? Tahu sendiri, proyek di Indonesia sifatnya kecil, jarang ada yang besar. Yang besar pasti dipegang sama-sama. Software yang sudah mecar, itu pun sedikit jumlahnya, tapi kan banyak sekali yang freelancing. Nah, freelancing ini biasanya membangun software kecil, kurang kecil gitu. Itu model prosesnya, pasti yang paling sering dibangun adalah waterfall. tapi apakah waterfall ini jadi hal yang patut dihindari? Ya, enggak juga loh ya, walaupun waterfall memang banyak lemahannya dibanding beberapa yang lainnya, tapi bukan berarti saya bilang dia tidak punya kelebihan. Makanya tadi di awal saya bilang, setiap model proses, baik itu yang generic maupun preskriptif, itu punya its own consequences, baik yang pros maupun juga yang konsekuensinya sendiri. di dalam SDLC terdapat tiga model proses ya di awal, menangkan model prosesnya tidak ada. Jadi bukan bicara masalah platform. Ini kan website atau aplikasi desktop kan platform ya, platform software-nya. Nah, itu tidak bicara itu. Jadi tergantung tadi yang saya bilang skala maupun yang lain tadi. Maaf Pak, izin bertanya, apakah kelebihan dan kekurangan dari metode-metode tersebut? Justru itu yang harus ditarik secara mandiri. Tadi saya sudah kasih bocorannya, spoilernya, tinggal teman-teman mau mengembangkan ceritanya atau tidak itu saja. Masing-masing pasti punya kelebihan dan kekurangan. Itu saja. dalam iteratif proses model tahapan awal yaitu communication lalu planning pertanyaan saya yang dimaksud panah atau petunjuk yang di bawah yang menunjukkan kembali ke tahapan sebelumnya gimana? iteratif, mengulang. Apabila ada tahapan yang sebelumnya masih perlu diperbaiki, dia boleh kembali lagi ke tahapan sebelumnya. itulah maksud dari tanda panah kembali ke tahap sebelumnya. Oke, mana lagi pertanyaannya? Oke. Apakah masing-masing model SDLC memiliki kurangan dan kelebihannya? Iya. Lagi saya disebutkan. Apakah Scrum termasuk dalam model SDLC? Iya. Scrum itu termasuk dalam model proses yang menggunakan agile metodologi. Nah, di dalam agile metodologi itu ada macam-macam termasuk salah satunya adalah Scrum. Dan agile itu adalah model proses yang bisa di-running di model-model proses yang tadi dibahas. Misalkan saya mau yang iteratif tapi mau dibikin agile, itu bisa. Jadi kayak semacam fitur tambahan seperti itu atau bumbu. Sebutkan contoh dari implementasi pada model SDLC. Maksudnya gimana? Bisa dibantu? Dhani? Ada Dhani Kurnia? Halo? Dhani Kurnia ada? Bisa bantu saya menjelaskan makna dari pertanyaan nomor tiga? Oke. Gak ada, berarti saya gak bisa jawab ya karena saya gak jelas pertanyaannya. Gak bisa nangkap. Apakah metode agile efektif digunakan jika dalam sebuah tim adanya beberapa orang yang tidak kompeten atau diganti? Sebetulnya gini, mengganti tim ketika sedang mengembangkan software itu bukan jawaban yang tepat untuk menghindari kekurangan yang terjadi saat itu. Bahkan menambah orang dalam tim itu bisa jadi menimbulkan masalah besar dan bukan makin mempercepat ketika kita mengembangkan software. Beda hal gini, tadi ini saya disilatkan menyebutkan bahwa software itu di engineering dan bukan di manufacturing. Artinya apa? Kalau ngebuat, misalkan ngebuat makanan gitu ya, ngebuat sebuah makanan yang mau dijual, kalian nambah orang itu bisa mempercepat proses. Misalnya gini, mau buat apa ya? Kayak macam bakso aci kemasan gitu ya. Orang yang untuk masukin, ngegoreng si acinya, bakso acinya, ada timnya, ininya ada, dan seterusnya. Dan ketika ada orang baru, ngajarinnya mudah. Eh kamu gorengin acinya, ini gorengin acinya kayak begini. Artinya apa? Ya semakin banyak orang, semakin bagus, semakin cepat. Beda halnya dengan software engineering. Kalian bayangin, ada orang yang tidak ikut dari awal pengembangan software-nya, tiba-tiba di tengah jalan dia masuk. Terus kalian bilang, eh kamu bikin ini ya, bikin fungsin untuk ini. Dan fungsin ini mengacu kepada fungsin yang sudah saya buat sebelumnya. Dan ternyata pas dilihat sama orang yang baru ini, ada 100 fungsin yang berhubungannya. Dan itu tentunya bukan hal yang mudah ya. Kayak kalian lah coding gitu ya. Coding software yang tugas besar aja. Itu kan metodenya atau si function prosedurnya sedikit ya jumlahnya ya. sebanyak sudah mulai banyak software-nya itu punya metode yang begitu banyak, metode itu berarti prosedur atau function itu ya. Gimana coba cara nyeritainnya? Bahwa ada keterhubungan fungsin yang mau dibuat dengan fungsin yang ini gitu. Fungsin yang ini akan manggih fungsin yang ini. Nah itu kan pasti jelas tekan menimbulkan learning rate yang cukup besar gitu. Waktu belajaran yang cukup besar. Nah disitulah saya bisa bilang bahwa membangun software jalanan membangun software itu bukan solusi. Nah itu yang yang harus jadi kunci dulu. Nah di agile itu memang tidak mengharuskan timnya harus sangat efektif di awal. Tapi dengan konsep berlatih karena kan konsep agile itu berlatih ya berarti supaya makin cepat gitu. Dengan konsep salah satu venue-nya adalah berlatih dan mau risk. Nah disanalah tim yang tadinya tidak kompeten bisa menjadi lebih kompeten. Itu sih intinya. Apakah di dalam dokumentasi suatu aplikasi yang baik perlu menyajikan informasi SDLC di dalam dokumentasi secara gablan? Ini biasanya dikontrak nanti. Ketika teman-teman mau mengambil sebuah proyek teman-teman sudah harus menyebutkan kira-kira model proses SDLC seperti apa yang teman-teman mau pakai. Misalnya saya mau pengembalanya pakai skam. Itu harus disebutkan di awal sekali. Kenapa ya? Masih-masih model proses itu akan punya konsekuensi terhadap cara menjalankan prosesnya. Misalnya di skam itu akan dibagi menjadi kurun waktu. Misalnya periodiknya tiga minggu ini ya. Di setiap akhir minggunya atau di setiap akhir sprintnya itu si usernya perlu datang kelingkungan user developer-nya untuk menguji coba deliverables yang sudah dihasilkan selama tiga minggu atau dalam sprint tersebut. Nah itu kan akan memperkai juga dari segi usernya ya. Usernya yang bayar kita atau orang yang menggunakan software kita nanti gitu. Nah itu kan akan memperkerjui ke segi pendananya pasti akan berpengaruh dan seterusnya. Jadi kita sudah harus bisa pilih dari kita mau mempropos, membuat proposal untuk bisa membawa sebuah software. Bagaimana menghadapi customer yang sekiranya kurang cocok permintanya apabila diintegrasi ke dalam software. Ada namanya nanti di tahap engineering ya, ini bukan di tahap yang atau di materi yang ini. Di tahap yang sekebutuhan itu ada namanya negotiation atau negosiasi kebutuhan. Nah di sana lah teman-teman bisa negosiasi secara perinci kira-kira kebutuhannya seperti apa. Melihat model waterfall yang sederhana apakah dia diterapkan di dalam proyek software besar-besaran atau software yang muncul sistem kompleks jawabannya tidak. Karena waterfall itu tidak terlalu adaptif terhadap perubahan kebutuhan. Sementara namanya sistem yang kompleks atau yang besar itu biasanya sekali punya semua perubahan kebutuhan. Saya bilang hati-hati kalau mau ngomong di mute dulu. Jenis model proses apa yang paling efektif ini udah belum sih ya? Jenis model proses apa yang paling banyak digunakan jadi udah jawab ya. Apakah boleh jika melewatkan salah satu tahap bukan dilewatkan mungkin ya tapi mungkin memprioritaskan yang lebih lain duluan itu boleh nggak? Boleh. Tapi biasanya memang ada runutan prosesnya tapi memprioritaskan yang lain boleh nggak ada nanti ada model-model proses yang lebih prioritasnya dimana? Contoh kayak Scrum itu prioritas prosesnya yang mananya di SDLC itu akan kelihatan. Contoh kayak test drive and development dia buat yang lain dulu baru buat importasinya nah itu nggak masalah kayak gitu. Tapi kalau dilewatkan ya jangan seperti itu. Apakah dalam RAD atau Repet Application Development ini misalnya sebanyak tiga kali itu merupakan suatu sistem yang sama atau dikembangkan ini pengen bagus. Dalam RAD itu ada dua pendekatan. Ada yang 60-90 harinya itu yang nanti akan terjadi iteratif besar-besaran di sana. Itu bisa ada pembagian tim yang jelas misalnya tim 1 dan tim 2 itu bisa saja mengembangkan fitur jelas sistem dulu ya fitur atau fungsional yang sama. Atau bisa juga membangun fungsional yang berbeda. Ini akan berpengaruh ketika nanti di tahap integrasi. Kalau membangun fungsi yang berbeda atau fitur yang berbeda maka ketika tahap integrasi tinggal mengintegrasikan di sana. Tapi ketika membangun fitur yang sama maka akan ada pemilihan ada fungsi dulu mana yang idenya lebih baik dibandingkan yang lain. Seperti itu. itu tergantung nanti pilih yang mana. Bagaimana pengimplementasinya spiral model yang merupakan gabungan terhadap dua model yaitu prototipe dan water dilakukan dengan cara menggunakan water pool. Sebenarnya spiral dan prototipe itu bedanya hanya di akhir siklusnya. Jadi kalau prototipe itu satu siklusnya itu akan ditutup dengan menghasilkan sebuah prototipe. Prototipe itu berarti software belum jadi tapi bisa dirasakan efeknya. Sementara kalau spiral itu fokus utamanya itu menghasilkan setiap siklusnya produk jadi. Jadi bukan lagi prototipe. Nah, kapan saya menggunakan prototipe dan kapan saya harus menggunakan spiral? Digunakan apabila kalian sebagai tim pengembang ingin mendapatkan respon ataupun feedback dari user Anda secara secara jadi tidak usah dulu membangun sesuatu yang siklusnya komplit tapi bisa diberikan contoh-contoh yang bisa dapat gambaran usernya dan usernya bisa masuk feedback dan feedback itu bisa langsung segera di respon. Sementara kalau spiral itu fokusnya beda dibandingkan prototipe. Kalau spiral itu fokusnya lebih kepada saya ingin mendapatkan feedback ataupun respon yang lengkap. K2 ini berbeda. Teman-teman harus bisa pilih. kalau mau lengkap ya berarti spiral kalau cepat berarti prototipe. Itu bedanya. Sebetulnya saya tidak mau ngasih bocoran itu. Harus nanti cari bedanya antara spiral dengan yang prototipe. Tapi itu bocorannya. Jadi teman-teman nanti tinggal cari lagi informasi lebih lanjutnya. Di antara tiga model prosesnya ada model proses apa yang paling sering digunakan dalam SDLC yang tadi masuknya ke aram linear. Dan kenapa model proses itu sering digunakannya karena skala software ini sering digunakan di Indonesia kalau mungkin saya bisa bilang. Sama scrum kalau sekarang sudah mulai meningkat yang pakai scrum. Tetap saja masih kalah sama yang waterfall. Karena proyeknya rata-rata proyek kecil yang sifatnya memang bisa dikerjakan proses orang. Dan mau tidak mau berarti model adalah waterfall. apa resiko yang dihadapi jika pelaksanaan atau pembuatan proyek sisi informasi tidak mengikuti tahapan SDLC? Sama seperti yang saya jelaskan waktu di minggu pertama apa resiko ketika seorang arsitek itu tidak membuat dulu denah tapi langsung membangun gedungnya? Yaitu jawabannya sama konsepnya. Contoh-contoh sistem yang menggunakan SDLC semua software yang mature sekarang pasti menggunakan SDLC. Ini juga sudah dijelasin tadi, sudah dijawab. Dalam dunia pekerjaan manakah model proses yang terbaik untuk diterapkan? Depends on your environment. On your enterprise. Jadi tidak bisa saya jawab mana yang lebih baik. kalau namanya enterprise itu pasti ada semacam standar yang mereka pasti gunakan. Apakah model proses linear bisa disebut software? Semua yang kita bahas tadi SDLC, cuman SDLC ini mau digayain kayak gimana. Ketika digayain itu, itulah yang kita sebut dengan model proses seperti itu. Karena menurut saya model proses linear itu tidak bersiklus. punya siklus tapi lain proyek gitu loh. Ganti proyek. Jadi kan satu siklus atau satu proyek itu bisa satu siklus bisa banyak siklus. Nah itu sih. Jadi kita memandangnya jangan cuma ada siklus atau tidak. Sebetulnya bersiklus juga gitu. Walaupun linear gitu ya. Cuman ganti proyek. Jadi siklus lainnya dilaksanakan dalam proyek yang berbeda. Itu sih. Oke. Dah. Berarti selesai pertanyaannya. Baik. Itu penjelasan dan jawaban yang saya berikan dari pertanyaan yang masuk ke LMS. Silahkan kalau ada pertanyaan lain yang masih mengganggu benak-benak teman-teman semua di sini. Silahkan. penjelasan saya bisa dipahami. Bisa Pak. Bisa Pak. Jangan cuma menyenangkan saya ya. Bisa nanti cuma menyenangkan saya doang gitu. Tapi benar-benar nangkep lah ya walaupun tidak semua gitu ya. Tapi ada hal yang ditangkap ya. Iya Pak. Masih ada yang harus dicerna sendiri. Memang itu tadi temennya bilang masih perlu dicerna sendiri. Karena memang gini. Model flip classroom. Ini kan saya menggunakan model flip classroom ya. Untuk kelas yang saya ajar itu materi saya berikan dulu di awal. Kalian pelajari dulu sendiri. Gak ngerti ya tanya. Di kelas saya ngejelasin overview-nya gak semua. supaya kalian apa ya dapat peningkatan pemahaman. Karena kan kalau memahami pribadi pasti gak dapat. Anggaplah 0-100 persen kalian pasti dapat cuma 40 persen. Nah dengan saya ngejelasin overview harusnya naik ke 60-70. Pak 30 lagi yang lainnya kemana? 30 lainnya yang ini. Saya akan jelaskan ke kalian. Inilah 30 persen lainnya. Kalau kalian lihat di seksien SDLC yang di LMS saya sudah menambahkan challenge minggu kedua. Di sini ada knowledge check. Di knowledge check itu saya kasih walaupun untuk minggu sekarang kalau minggu kemarin kalian pakai GIF. Kalau challenge minggu sekarang knowledge check-nya itu untuk kerjain pilihan berganda. Ada 5 soal. Nah 5 soal ini teman-teman kerjakan bisa berulang kali. Jadi kalau misalkan nilainya belum 100 bikin jadi 100. bayang ya saya ulangi. Teman-teman bisa melakukan challenge ini berkali-kali. Jadi teman-teman nggak perlu takut. Misalnya aduh saya nanti kalau dapat nilainya 60 atau 20 gimana bisa diulangi lagi. Tapi usahakan ketika mengulangi dan mengulangi itu dapat sampai nilainya 100. Itu saya bikin supaya kalian bisa memahami secara tadi setelah kelas. Di flip-flash itu enaknya kita punya pra-kelas di kelas dan after-kelas. Nah itu enaknya. Jadi konsepnya dapat. Nah memang dengan flip-flash harapannya bisa mencapai 90%. Kalau 100% bohong ya. Saya rasa pasti ada orang lain yang bisa membuat menjadi 100% contoh ketika nanti bekerja. Kalau baru lulus kuliah aja atau saya belum makan. Tapi miniman secara dari dasar 80-90% harusnya dapat. dengan konsep flip-flash yang saya terapkan. Nah jadi silakan menentukan sehabis ini mengerjakan challenge dimulainya jam 12 nanti dan saya berikan waktu 1 minggu sampai 30 Maret tapi jam 7 hati-hati bukan jam 12 siang tapi jam 7 pagi saya tutup. Nah itu akan saya jadikan rekap daftar hadir tapi sekaligus juga challenge ini digunakan untuk pemahaman pribadi dan nilainya tidak akses jadi silakan mencoba beberapa kali karena nilainya tidak akses sekali lagi jadi ini hanya untuk kalian self-reflection saya sudah paham atau belum ya kalau belum paham saya tidak tahu di bagian mananya nanti bisa melihat soal yang saya berikan ini nanti saya akan tanya atau saya akan jawab nanti di minggu depan kira-kira kalau ada teman-teman yang memang tidak paham jawabannya apa itu saja intinya dan juga saya nanti minta feedback dari teman-teman apakah challenge yang diberikan itu sudah bisa membantu menambah hasanah pemahaman dari si materi ini atau tidak ya ya itu jadi nanti bisa perlu lah ya bisa tambah lagi hasanah pemahaman minggu ketiga sudah saya buka slide kemudian pertanyaan seputar scrumnya kalau ada nanti teman-teman setelah belajar ada yang mau ditanyakan untuk dibahas minggu depan silakan tanyakan sekali lagi di sifatnya opsi jadi teman-teman tidak mengerjakan pun tidak apa-apa kemudian course supplement di sini course supplement ini yang gratis yang saya tadi kasih tahu jadi ada penjelasan tentang scrum pakai video yaitu dijelaskan secara rinci itu gratis di link in learning tinggal teman-teman klik aja url-nya lalu daftar link in kalau sudah punya link in berarti aman lalu belajarlah kalau bisa dalam waktu seminggu ini dipelajarinya supaya dapat tambahannya dan memang course-nya tidak panjang ini yang satu hari beres kemudian kalau mau yang rada berbayar yang bagus yang nanti ada sertifikatnya yang sertifikatnya profesional ya itu bisa masuk ke yang ini tiga ini nanti ada dapat sertifikat dari si link in maupun juga kalau dari sini dari yang nomor tiga tapi sayangnya berbayar dan sekali lagi saya bilang sifatnya opsi jadi gak perlu kalau misalkan memang keberatan ataupun juga tidak punya dana ya gak usah maksain di youtube pun juga kalau teman-teman rajin nyari ya biasanya bisa bisa mengkombinasikan beberapa video untuk bisa membantu pemahaman terhadap skam itu sendiri kalau tidak online kalau tidak online saya biasanya menjalankan workshopnya dan saya siapin cuma karena online saya tutup di sini course-nya karena agak susah untuk bisa apa ya workshop ini ketika kita daring seperti itu oke itu yang saya sampaikan sebelum saya tutup ada pertanyaan perihal materi maupun administratif silahkan dan di seksian tadi juga saya sudah menambahkan sebuah aktivitas untuk kalian mendaftarkan kelompok tugas ya hati-hati itu berbatas waktu jadi tolong kalian sudah mulai segera untuk mendaftarkan kelompok kalian jadi mendaftarkan kelompoknya bukan kalian nanti ngirim Excel atau ngirim Microsoft Word ke saya enggak tapi ngedaftarinya via LMS memang enggak silahkan anda yang membentuk kelompoknya saya membebaskan nama aturan nama kelompoknya ada aturannya memang enggak diikuti seperti itu nah untuk minggu depan karena saya juga masih menjalankan KWU-nya itu menggunakan asinkronus jadi kita pakai video jadi tetap kita perkuliannya jam 9.15 jadi kita tidak akan kuliah tidak akan disatukan kalau KWU-nya asinkronus asinkronus itu artinya kita zoom kayak gini yang langsung ketemu tetap muka tapi kalau misalkan tidak zoom misalkan pakai video di Youtube ataupun juga ada simulasi itu kita bisa satukan jadwalnya di jam 9.15 ada pertanyaan terakhir sebelum saya tutup silahkan untuk pengumpulan kelompoknya Pak dari perwakilan aja atau semuanya untuk membuatnya tentunya team leader membuat dulu awalnya kelompoknya memasukkannya itu bisa kelompoknya sendiri misalkan bukan kelompoknya sorry timnya sendiri saya mau masuk kelompok yang mana atau bisa juga didaftarkan oleh si team leadernya bebas jadi kalian benar-benar mandiri aja mau masuk kelompok yang mana atau mau dimasukkan oleh team leadernya itu bebas silahkan tapi yang pasti harus ada yang menginisiasi kelompoknya tentu saya mau buat kelompok baru nih namanya ini nanti orang bisa daftarkan kelompoknya atau kalian yang join kalau kalian gak mau ah saya gak mau ada orang lain gabung ke tempat saya tanpa izin saya kasih password kelompoknya dikasih password untuk gabung nanti ke kelompok itu harus pakai password nah kalian hanya kasih password itu ke orang-orang yang ingin anda undang aja kebayang ya ini jelas yang bertanya hilang oke mbak iya jelas dicoba aja lah dicoba oke ya itulah enaknya LMS ya LMS yang baru ini anaknya bisa begitu ada lagi? sudah ya? sudah ya pak mau oke mau nanya ini pak masih seputaran SDLC tadi pak boleh-boleh itu apa resikonya yang dihadapi jika pelaksanaan dalam pembuatan suatu proyek tidak mengikut tahapan SDLC itu pak konsekuensinya kalau tidak menjelangkan SDLC ya simpel sih tidak mau mengikuti SDLC berarti kalian bisa dianggap sebagai tim yang tidak profesional dan kalian akan paham bahwa titel keprofesionalan sebuah tim di dalam software development project itu penting jadi kalau kalian pengen cari proyek dan tim kalian tidak cukup profesional itu biasanya ada ada apa ya scoop atau ada ada jangkauan proyek yang bisa diambil dan yang tidak bisa diambil semakin profesional nanti mungkin tinggi lagi nah ini juga nanti akan berkaitan dengan kualitas praktu jadi nanti ada mata kuliah lanjutan yang itu berupa mata kuliah pilihan nanti di semester 7 namanya kualitas dan pengujian perangkat lunak disana saya bahas bahwa kalau majoran atau kedewasaan sebuah tim itu juga salah satunya dinilai dari SDLC dan makin dewasa sebuah tim itu proyek yang diambil itu skopnya makin bisa besar seperti itu itu pengaruhnya kalau misalnya apakah membangun softwarenya pasti gagal enggak bisa aja kok ada orang yang jago banget ngoding gitu ya lalu dia bikin software langsung ngoding aja gitu ya kalau skala softwarenya kecil masih bisa aman gitu softwarenya jalan-jalan aja cuman ini masalah profesional dengan tidak profesional itu aja sih ya yuk sama-sama ada lagi? oke kalau tidak ada berarti minggu depan kita masih belajar model proses cuman model prosesnya yang sifatnya agile salah satu yang kita bahas adalah scam silakan teman-teman hayati kejari dan kalau bisa simulasikan melihat videonya disimulasikan gitu ya untuk nanti ketika teman-teman mengerjakan software yang saya berikan di RPL satu ini tugasnya apa nanti saya akan umumkan masih dalam tahap apa ya pengurangan beban dulu untuk yang tugasnya jadi belum saya bisa umumkan sekarang yang penting bentuk kelompoknya dulu aja oke ya itu yang bisa saya sampaikan selamat melakukan challenge jangan lupa challenge-nya satu minggu saja lewat dari satu minggu itu berarti challenge-nya sudah gak bisa lagi dilakukan kemudian belajarlah dengan senang hati gak perlu nilainya jelek bisa dilakukan berulang kali dan kalau dilakukan berulang kali masih nilainya belum seratus jangan dipaksain cuma ngejawab tapi baca lagi siapa tau ada hal yang memang belum ada paham oke sip terima kasih semuanya sudah hadir semoga sehat selalu dan selalu semoga selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati